Lautan sampah di Sarimukti dan perlu kami informasikan bahwa Sarimukti kapasitasnya terbatas. Kalau tidak ada penanganan yang cepat, ya Sarimukti akan overload dan Sarimukti satu-satunya TPPAS yang menjadi andalan kita. Karena itu yuk kita kurangi sampah, ya terutama sampah makanan sejak dari rumah. Karena data menunjukkan dari 3.000 meter kubik atau 1.500 ton per hari sampah yang ke Sarimukti dari 4 kabupaten kota di Bandung Raya, ya setengahnya 50 persennya itu adalah sampah makanan. Karena itu kami menghimbau dengan segala kerendahan hati kepada warga masyarakat Bandung Raya. Kayu kita kurangi bahkan hilangkan sampah makanan dari rumah. Ya yang dibuang dari rumah cukup sampah ya non-makanan atau sampah anorganik saja. Untuk sampah makanannya mari kita bagaimana caranya kita kelola dari rumah. Atau dengan istilah kerennya Zero Food West. Selamatkan Sarimukti, selamatkan Bandung Raya, Zero Food West. Tidak ada sampah makanan sejak dari rumah. Pasti bisa, pasti bisa. Terima kasih telah menonton!